ESK Season 277, Pedang Pemakaman Selama bertahun-tahun di dunia pedang, Suzimo selalu menjadi orang luar, tetapi orang-orang di dunia pedang selalu memperlakukannya dengan hormat. Sebagai Raja Abadi, penguasa puncak pembantaian bahkan bersedia secara pribadi berterima kasih padanya demi Kitsune. Bahkan jika beberapa pembudidaya pedang tidak puas dengannya, mereka hanya secara terbuka menantangnya. Jika mereka kalah, mereka akan kalah. Tidak ada rencana yang terlibat, dan mereka tidak akan mengundang pembangkit tenaga listrik untuk membalas dendam. Ini adalah budaya dunia pedang, itulah sebabnya begitu banyak pembudidaya pedang yang terus terang dan murah hati telah dipelihara. Suzimo tersenyum. Kamu terlalu baik, senior. Sebagai Master Dark North, ini adalah tanggung jawabku. Dia menganggup dan berpikir sejenak, lalu menatap Suzimo. Teman muda Suzu, ada sesuatu yang mungkin agak lancang, tapi aku. Tolong ungkapkan pikiranmu, senior. Suzimo menganggup. Kamu terus terang, teman muda. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Luyun melanjutkan, Kitsune sekarang benar-benar abadi, dan kultifasimu hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Saya berpikir, jika Raja Abadi lain mengajar Beiming Sue, apakah itu lebih baik untuknya? Tentu saja, kamu masih Tuan Kitsune, teman muda. Tidak ada keraguan tentang itu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Kitsune mengolah Wu Dao. Bahkan seorang kaisar kekaisaran tidak akan bisa mengajarinya apapun tentang Wu Dao, apalagi Raja Abadi. Tapi kalau aku tidak salah, kamu juga tidak berkultifasi Dao bela diri, teman muda, kata Luyun. Mem, Suzimo menganggup. Tapi ketika menyangkut Wu Dao, hanya aku yang bisa mengajarinya. Pemuda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Bahkan, dia punya alasan lain untuk terus membujuk pemuda itu. Namun, nada tegas dan tak tergoyahkan Suzimo membuatnya tampak tidak sopan baginya untuk melanjutkan. Dia tersenyum. Aku hanya bertanya, teman muda. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Suzimo secara alami tidak peduli. Dia melakukannya karena kebaikan hatinya, dan juga karena dia ingin Kitsune menjadi lebih kuat. Namun, memang benar bahwa tidak ada orang lain yang bisa membimbing Kitsune tentang Wu Dao. Luyun melanjutkan, Momo ngomong, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu untuk mengungkapkan ketulusan kami. Aku harap kamu akan menerimanya dengan baik. Yun Ting terdiam saat dia melihat dari samping. Sebagai penguasa puncak dan raja abadi puncak, kesediaan Luyun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya secara pribadi sudah merupakan isyarat ketulusan yang besar. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyiapkan hadiah ucapan terima kasih. Senior, kamu terlalu sopan. Suzimo hampir menolak ketika Luyun melambaikan tangan. Jangan terburu-buru menolak, teman muda. Biarkan aku menyelesaikannya. Teman kecil, aku sudah tahu bahwa kamu menyerahkan tiga seni pedang hebat kepada Kitsune. Aku yakin teman kecil itu telah mengembangkan tiga seni pedang hebat. Suzimo tidak bermaksud merahasiakan masalah ini. Ketika dia melihat bahwa Kitsune tidak menderita di dunia pedang, dan sebaliknya sangat dihormati, dia sudah merencanakan untuk memberikan tiga seni pedang yang hebat kepada Kitsune. Dari perspektif tertentu, itu adalah kembalinya tiga seni pedang besar ke dunia pedang. Luyun melanjutkan, penguasa tiga seni pedang agung, Kaisar Agung Pembunuh Abadi, pernah menjadi penguasa puncak pembunuh. Dia meninggalkan semua niat pedangnya di puncak pembunuh. Hadiah yang telah kusiapkan untukmu adalah kesempatan untuk merasakan niat pedang Kaisar Agung Immortal Slayer di belakang Slayer Peak, teman muda. Adapun seberapa banyak Anda dapat memahami, itu terserah Anda. Tentu saja, itu dengan syarat kamu tidak memberikan dao pedang Slayer Peak kepada orang luar. Kesempatan untuk mengalami niat pedang Great Emperor Immortal Slayer. Suzimo tergoda. Baginya, ini adalah kesempatan langka. Saudara Su, tunggu apa lagi? Cepat dan setuju. Yunting buru-buru mentransmisikan. Biasanya, mereka yang bukan dari dunia pedang tidak memiliki kesempatan untuk mengalami niat pedang dari delapan puncak pedang besar. Hadiah ini sangat tulus. Jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Orang-orang dari dunia pedang melakukan hal-hal dengan cara yang terbuka dan terbuka. Paling tidak, mereka tidak akan menyakitimu. Suzimo setuju dengan kata-kata Yunting. Sebagai penguasa puncak dan raja abadi, Lu Yun tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk berurusan dengannya. Namun, dia merasa bahwa pemberian pemuda itu memiliki motif tersembunyi. Lu Yun melanjutkan, Rekan Taois, Anda telah mengembangkan tiga seni pedang besar. Saya yakin Anda akan mendapatkan beberapa wawasan dari maksud pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Pembunuh Abadi. Anda juga dapat memberi kitsune beberapa petunjuk tentang pedang dao pembantaian mulai sekarang, teman muda. Baik. Suzimo tidak menolak dan langsung setuju. Di puncak pembunuh. Terlepas dari ketidakhadiran Lu Yun, tujuh penguasa puncak lainnya berkumpul di sini, menyeruput teh dan mengobrol santai. Kudengar kakak Lu pergi untuk memberi Suzu hadiah. Tanya Tuan Puncak Pedang besar. Master Puncak Lima Elemen Swatpik berkata sambil tersenyum, itu benar. Hadiah yang telah disiapkan broter Lu sangat berarti. Apa maksudmu, Tuan Puncak Pedang Hegemon bingung? Dia sangat tulus meminta Suzu untuk mengalami niat pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Pembunuh Abadi, jelas Raja Puncak Pedang Lima Elemen. Tapi bagaimana seorang kultifator biasa dapat memahami esensi dari niat pedang pembantaian yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Immortal Slayer? Meskipun Suzu telah berlatih tiga seni pedang besar, dapatkah dia dibandingkan dengan Beiming Sue dalam hal prinsip pedang? Kitsune telah mengolah ultus ke tingkat kuasi tertinggi dan belum menerobos setelah merasakan niat pedang dari pembunuh abadi Kaisar Besar. Berapa banyak yang bisa dipahami Suzu? Para penguasa puncak lainnya mengangguk setuju. Setiap pembudidaya pedang dari Slayer Peak akan memiliki kesempatan untuk mengalami niat pedang Great Emperor Immortal Slayer. Tapi setelah bertahun-tahun, di antara banyak pembudidaya pedang, berapa banyak yang bisa memahami pedang pembunuh abadi? Sebaliknya, Lin Sun Zen dari Ultimate Sword Peak dan Yun Ting dari Ultimate Sword Peak telah mengolah ultus ke level kuasa supreme. Peak Master of the Illusory Sword Peak berkata, jika Suzu merasakannya tetapi tidak mendapatkan apa-apa, dia juga akan mengerti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membimbing Bei Ming Sue di Sword Dao. Hadiah saudara lu bisa dikatakan sangat bermanfaat. Raja Iblis Pedang Puncak berkata, jika Suzu menyadari kekurangannya dan mengambil inisiatif untuk mundur, itu bisa dianggap menyelamatkan muka. Master Puncak Pedang Zen berkata, omong-omong, di antara murid-murid sejati di era ini, Lin Sun Zen, Bei Ming Sue, dan Yun Ting semuanya telah memahami pedang pembunuh abadi hingga tingkat kuasi tertinggi. Saya percaya bahwa dengan bakat mereka bertiga, mereka akan dapat memahami pedang abadi pemusnahan yang sebenarnya. Tapi saya tidak tahu siapa yang akan menjadi yang pertama menguasai kekuatan suci tertinggi ini. Ayo bertaruh. Raja Puncak Pedang Iblis tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata, aku bertaruh pada Lin Sun Zen. Bagaimanapun, ranah kultifasi Lin Sun Zen jauh lebih tinggi daripada Kitsune dan Yun Ting. Dia memang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami ultus terlebih dahulu. Selain Raja Puncak Pedang Iblis, empat dari tujuh penguasa puncak bertaruh pada Lin Sun Zen. Hanya satu yang optimis tentang Kitsune, dan satu yang optimis tentang Yun Ting. Haha! Raja Puncak Pedang Iblis tertawa, ketika saudara Lu kembali, hitung dia. Sementara semua orang berbicara dan tertawa, mereka melihat tiga sosok berlari menuju selayar pik di kejauhan, dipimpin oleh Lu Yun. Di belakangnya ada Su Zimo dan Yun Ting. Bab 2762. Sejumlah besar pembudidaya pedang telah berkumpul di sekitar kolam pembersihan pedang. Sejak kesusahan Kitsune, banyak pembudidaya pedang ingin meniru metode kultivasi Kitsune dan berkultivasi di dekatnya. Puncaknya disambut oleh air terjun aura pedang dengan gemuruh tak berujung. Niat pedang imperial emperor immortal selayar berada di belakang puncak. Yun Ting mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan kembali ke puncak pedang tertinggi. Su Zimo mengitari puncak bersama Lu Yun dan tiba di belakang gunung. Gemuruh air terjun aura pedang langsung menghilang. Seperti pedang abadi, bagian depan dan belakang gunung seperti dua sisi pedang, memisahkan mereka menjadi dua dunia yang berbeda. Ada lebih sedikit pembudidaya pedang di belakang puncak. Secara umum, hanya makhluk abadi sejati yang bisa mengamati niat pedang yang ditinggalkan oleh imperial emperor immortal selayar. Bukan karena dunia pedang dengan sengaja memasang penghalang ini untuk mempersulit para pembudidaya pedang, tetapi para pembudidaya dengan kultivasi yang tidak memadai tidak akan mampu menahan diri untuk merasakan niat pedang kaisar dengan gegabuh. Beberapa abadi sejati di belakang gunung menenangkan diri dan mengangkat kepala mereka sedikit, diam-diam merasakan bekas luka pedang di belakang gunung. Semua niat pembantaian pedang imperial emperor immortal selayar terkandung di dalam bekas luka. Ada sesuatu yang perlu saya katakan sebelumnya, teman muda susu, kata Lu Yun Lembut. Bekas luka di gunung ini ditinggalkan oleh imperial emperor immortal selayar. Niat pedang yang terkandung di dalamnya akan sangat memengaruhi hati Dao seseorang. Bahkan beberapa jenius puncak saya mungkin tidak dapat duduk di sini selama dua jam penuh. Jika kamu merasa ada sesuatu yang salah dan kamu tidak bisa mengatasinya, jangan mencoba untuk berani. Mundur tepat waktu dan menjauh dari puncak. Dengan begitu, kamu akan bisa lolos dari pengaruh niat pedang. Begitu dia selesai berbicara, seorang pembudidaya pedang di dekatnya membuka matanya dan meludahkan seteguk darah. Dia terengah-engah, matanya merah dan aura pembunuh melonjak darinya. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Lu Yun mengerutkan kening dan memindahkan pembudidaya pedang itu jauh-jauh dengan lambayan lengan bajunya. Hati Dao mu tidak stabil, dia memanggil dengan lembut, namun kamu masih berusaha untuk berani. Kamu hanya bisa menderita. Kata-katanya sepertinya menjadi pengingat bagi Su Simo. Tubuh pembudidaya pedang bergetar, dan kemerahan di matanya berangsur-angsur memudar saat dia sadar kembali. Malu, pria itu berjuang untuk berdiri dan membungkuk kepada Lu Yun sebelum perlahan mundur. Teman kecil Su Su, kamu juga melihatnya. Lu Yun menoleh. Aku tidak cukup mengenalmu untuk mengetahui hati mu Dao. Teman kecil, jika Anda merasakan niat pedang pembantaian dan tidak mendapatkan apa-apa, jangan memaksakan diri. Tubuh Anda sendiri adalah yang paling penting. Su Simo tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dia memberi beberapa pengingat lagi sebelum berbalik untuk pergi. Dia terbang ke udara dan tiba di puncak gunung. Su Simo tiba di puncak pembunuh pedang tetapi tidak duduk. Dia berdiri di tempat dan melihat bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Immortal Slayer. Dengan pikiran, dia memegang manik bodi di telapak tangannya. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk memahami pedang Susian. Dia benar-benar tidak bisa melewatkannya. Saat dia memegang benih bodi di tangannya, persepsinya meningkat. Sebenarnya, Su Simo telah mengolah tiga manual pedang bahkan lebih lama dari Kitsune, dan dia hanya mempelajari gulungan utama dari tiga manual pedang. Kitsune memiliki semangat bela diri berbentuk pedang dan berbakat dalam pedang dao. Pemahamannya tentang dao pedang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia sudah lama tidak berhubungan dengan gulungan utama. Selain itu, Su Simo memiliki tubuh kekayaan Kinglian peringkat 12. Apakah itu dao abadi, dao iblis, atau dao buddha, tidak akan ada halangan. Dia bisa memasukkan mereka ke dalam daonya sendiri dan mengubahnya menjadi kekayaannya sendiri. Itu sama dengan pedang dao. Ultus adalah seni tempur kuasi tertinggi, dan SWAT Inten Su Simo sudah pada tingkat seni tempur kuasi tertinggi. Selain itu, dia telah mengolah dua manual pedang selama bertahun-tahun. Sekarang dia merasakan niat pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Immortal Slayer, transformasi terakhirnya terjadi secara alami. Su Simo sendiri telah menguasai banyak seni membunuh. Dia tidak hanya memiliki tiga manual pedang, tetapi dia juga memiliki seni rahasia yang dipenuhi dengan niat membunuh seperti macan putih menggigit mayat. Dia tidak asing dengan niat membunuh. Lebih penting lagi, Su Simo telah mengembangkan buku misterius, Sutra Jimat Yin Yang. Orang harus tahu bahwa tiga manual pedang yang dibuat oleh Kaisar Pembunuh Abadi juga terinspirasi oleh sebuah bagian dalam Sutra Jimat Yin Yang. Ketika langit membunuh, bintang-bintang akan bergerak. Ketika bumi membunuh, naga akan bangkit. Ketika surga membunuh, dunia akan terbalik. Su Simo juga telah membaca Sutra Jimat Yin Yang lengkap. Pemahamannya tentang bagian itu tidak lebih lemah dari Kaisar Immortal Slayer. Dengan tiga manual pedang dan niat membunuh pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pembunuh Abadi, hanya masalah waktu sebelum Su Simo memahami kekuatan ilahi tertinggi, pedang pembunuh abadi. Di Puncak Gunung Saudara Lu, coba tebak siapa di antara Lin Sun Zen, Kitsune, dan Yun Ting yang akan memahami pedang pembunuh abadi terlebih dahulu. Beberapa dari kita sudah memasang taruhan. Para penguasa puncak mendesak Lu Yun. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk memahami seni tempur tertinggi. Akan sulit bagi mereka bertiga untuk memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Siapa yang bisa memastikan kapan itu akan terjadi? Butuh ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menentukan pemenangnya. Penguasa dari lima elemental SWAT PIK mengangguk. Kata-kata saudara Lu masuk akal. Menurut pendapat saya, mari kita ubah cara kita bertaruh. Akan lebih baik jika kita bisa menentukan pemenangnya sesegera mungkin. Itu mudah. Penguasa puncak pedang Hegemon tersenyum. Mari kita bertaruh berapa lama Su Zhu bisa bertahan di bawah niat pedang Slayer PIK. Baik. Itu ide yang bagus. Mata para penguasa puncak lainnya menyala. Jika saya ingat dengan benar, Lin Sun Zen, Yun Ting, dan Kitsune bertahan enam jam sebelum mereka dipaksa mundur, kata penguasa puncak pedang ilusi. Tidak mungkin Su Zhu bisa mencapai enam jam. Hati daunnya sudah cukup bagus jika dia bisa duduk selama dua jam, kata penguasa puncak pedang besar. Aku berani bertaruh satu jam. Menurut pendapat saya, dia akan bertahan paling lama lima belas menit. Kalian terlalu meremehkannya. Aku yakin dia bisa duduk selama dua jam. Delapan penguasa puncak memasang taruhan mereka dan mengobrol dengan santai saat mereka menunggu. Waktu berlalu. Lima belas menit. Satu jam. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Su Zimo masih bermeditasi dan tidak bergerak sedikitpun. Kita semua salah menebak. Sepertinya saudara Lu telah menang. Para penguasa puncak saling memandang dan menggelengkan kepala dengan senyum masam. Dari delapan penguasa puncak, hanya Lu Yun yang menebak bahwa Su Zimo bisa bertahan selama empat jam. Sebenarnya, dia tidak terlalu memikirkan Su Zimo. Namun, setelah berinteraksi dengan Su Zimo, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda itu tidak sesederhana kelihatannya. Empat jam berlalu dalam sekejap mata. Su Zimo masih bermeditasi. Aku tidak menyangka dia bisa bertahan selama ini. Kita semua salah menilai dia kali ini. Delapan penguasa puncak masih memiliki ekspresi santai dan tertawa kecil. Seiring waktu berlalu, senyum di wajah delapan penguasa puncak menurun. Sekarang, enam jam telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda Su Zimo akan pergi. Delapan pemimpin puncak saling bertukar pandang dengan ekspresi tegas. Penguasa puncak pedang lima elemen berkata, hati Dao anak ini memang kuat. Dia sebenarnya setara dengan Lin Sun Zen dan dua lainnya. Para penguasa puncak lainnya tetap diam. Itu bukan lagi masalah menjadi setara. Jika Su Zimo terus memahami, dia akan melampaui Lin Sun Zen dan dua lainnya. Delapan jam berlalu. Mata Su Zimo masih tertutup dan dia tidak bergerak. Sepuluh jam berlalu, Swat Killer Peak sudah diselimuti kegelapan. Namun, delapan sosok di puncak itu tidak terlihat lelah sama sekali. Tiba-tiba, ada keributan di bawah. Su Zimo membuka matanya dan bergerak. Bab 2763 Delapan pemimpin puncak menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum master puncak dari ultimate Swat Peak menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada yang salah. Para pemimpin puncak lainnya juga memperhatikan anomali itu. Su Zimo tidak mundur dari slying Swat Peak. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Su Zimo dan membubung ke langit. Gelombang teriakan pedang yang jelas dan merdu bergema dari tubuhnya, bergema tanpa henti. Niat membunuh yang mengerikan di tubuh Su Zimo menyentuh puncak pedang pembantaian, dan bahkan menyebabkan bekas luka pedang di puncak pedang pembantaian bergema. Keributan di sini langsung membangunkan pendekar pedang yang sedang berkultivasi di sekitarnya. Semua pembudidaya pedang melebarkan mata mereka dan menatap Su Zimo dengan ketakutan saat mereka mundur. Tubuh Su Zimo dikelilingi oleh ki pedang yang sangat tajam yang sangat tajam dan mematikan, banyak pembudidaya pedang tidak dapat menahannya sama sekali. Energi pedang ini diringkas dengan niat membunuh yang menakutkan. Mereka berkumpul di belakang Su Zimo, membentuk bayangan kabur dari pedang panjang yang berwarna merah darah. Aplikasi seluler Bacaan Mimi Aku tidak mengharapkan ini, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Ekspresi Lu Yun rumit saat dia menghela nafas, jadi orang ini tidak hanya kuat dalam hati Dao, tetapi juga berbakat dalam pedang Dao. Meminjam niat pedang pembantaian dari puncak pembantaian, dia benar-benar memahami ultus ke tingkat kuasi tertinggi. Seni Pertempuran Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang telah dialami orang ini untuk dapat menempah hati Dao yang begitu kuat. Master puncak pedang Zen juga memuji. Para penguasa puncak lainnya tetap diam saat mereka menatap pedang ilusi di bawah. Dengan berlalunya waktu, pedang panjang menjadi semakin berbeda, secara bertahap terwujud. Warna merah darah secara bertahap menutupi tubuhnya, dan itu menjadi semakin mempesona. Ini adalah Delapan pemimpin puncak saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mungkinkah Suzu akan memahami kemampuan ilahi yang benar-benar tiada taranya? Ini terlalu menakutkan. Sejak zaman kuno sampai sekarang, beberapa jenius dan jenius mengerikan telah lahir di dimensi pedang, dan tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang telah memahami kemampuan ilahi tertinggi dari pedang Dao ini. Namun, tidak ada orang yang bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi hanya dengan memahaminya sekali di depan Slater Swatpik. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, delapan pemimpin puncak tidak akan mempercayainya. Berdengung Pedang berwarna darah di punggung Suzimo telah benar-benar mengeras, mengeluarkan teriakan pedang yang sangat dingin. Bila pedang itu tampak berlumuran darah segar, seperti bila kematian yang menuntut nyawa seseorang. Di malam yang dalam, itu sangat menyilaukan. Resonansi antara pedang abadi pembasmi dan puncak pedang pembunuh menjadi semakin jelas. Dekil Swatpik bahkan mulai sedikit bergetar. Puncak pedang pembantaian adalah inti dari benua pedang pembantaian. Dalam sekejap, semua pembudidaya pedang di benua pembantaian terbangun dan keluar dari pengasingan. Sungguh niat membunuh yang kuat. Apa yang terjadi? Kamu tidak tahu. Mungkinkah musuh yang kuat sedang menyerang? Lihat ke sana. Setelah kebingungan awal, banyak pembudidaya pedang dengan cepat menemukan arah Kill Swatpik. Pedang panjang berwarna merah darah yang menembus awan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini adalah pedang pembunuh abadi. Ya Tuhan. Seseorang telah memahami seni tempur yang tiada taranya. Murid biasa mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Wang Tong dan murid sejati lainnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka berteriak kaget. Siapa ini? Siapa yang telah memahami seni tempur tiada taraf? Mungkinkah itu saudari junior Darknorth? Tidak. Adik perempuan muda Darknorth sedang berkultivasi di istana Miriat Swat sekarang. Seharusnya bukan dia. Saya pikir seseorang melihat Yunting menuju ke arah itu. Banyak pembudidaya pedang buru-buru pergi ke Kill Swatpik. Mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi. Di satu sisi. Karena penasaran. Di sisi lain, mereka ingin merasakan niat pedang pembantaian utus dari dekat. Itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Di puncak. Setelah kejutan awal, delapan pemimpin puncak secara bertahap menjadi tenang pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu tergantung pada suasana hati gubernur? Itu yang paling rumit. Alasan utama dia memberi Bei Ming-sue hadiah ini adalah untuk membuat Suzu menyadari bahwa dia tidak cukup kuat untuk menyampaikan ajarannya kepada Bei Ming-sue dan mundur. Dia tidak menyangka hadiah itu akan memenuhi keinginannya. Dia melonjak ke langit dalam satu langkah dan memahami seni tempur yang tiada tarannya. Tuan puncak pedang tertinggi menghela nafas. Ah, aku tidak menyangka kita semua akan kalah. Siapa yang mengira orang luar akan memahami seni tempur yang tiada tarannya sebelum Lin Sun Zen, Kitsune, dan Yun Ting. Raja Demon Sword Peak menghela nafas tak berdaya. Penguasa puncak pedang tertinggi memandang Lu Yun. Saudara Lu, kamu yang paling buruk. Aku khawatir harapanmu untuk menerima Kitsune sebagai murid akan pupus. Lu Yun tersenyum kecut. Su Zhu adalah orang pertama yang memahami pedang pembunuh abadi, yang berarti dia sangat berbakat di bidang pedang. Meskipun tingkat kultifasinya rendah, dia lebih dari memenuhi syarat untuk mengajar Kitsune. Meskipun dia ingin, dia tidak bisa mengungkit masalah menerima murid. Lu Yun terdiam sejenak. Sayang sekali dia bukan dari dunia pedang. Jika dia melakukannya, Su Zhu, Lin Sun Zen, Kitsune, dan Yun Ting akan menjadi murid sejati kita di generasi ini. Masa depannya tidak akan terbatas. Tujuh lainnya tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Mereka semua diam. Namun, mata mereka berkedip, seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Jantung Lu Yun berdetak kencang dan dia segera mengerti. Hai, jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Su Zhu datang ke selayar pik terlebih dahulu, dan dia juga Master Kitsune. Bahkan jika dia bergabung dengan dunia pedang, dia akan bergabung dengan selayar pik. Tuan puncak pedang tertinggi mengangkat bahu. Sulit untuk mengatakannya. Kamu baru saja melakukan semua yang kamu bisa untuk menghentikannya menjadi Tuan Kitsune. Dia datang ke selayar pik dulu, tapi bukan berarti dia pasti akan bergabung dengan pikmu. Saya selalu mengagumi Su Zhu. Terlebih lagi, dia adalah saudara ipar Yun Ting. Paling cocok bagi mereka berdua untuk bergabung dengan ultimate sword pick saya. Saya pikir dia paling cocok untuk mengolah Dao of the Overlord Sword. Anak itu memiliki kebijaksanaan dewa. Jika dia bergabung dengan puncak pedang Zenku, dia pasti akan bersinar. Mengapa dia mengolah pedang Zen tanpa alasan? Lin Sun Zen dari ultimate sword pick bahkan tidak memiliki pendamping Dao. Saya pikir mereka berdua cukup cocok. Ketiga puncak pedangmu memiliki Lin Sun Zen, Kitsune, dan Yun Ting. Jangan bertarung dengan kami untuknya. Delapan penguasa puncak mengubah suasana harmonis baru saja dan tiba-tiba mulai berdebat di puncak, menolak untuk menyerah satu sama lain. Saat itu, pedang pembunuh abadi berwarna darah bergoyang sedikit. Di kaki gunung, Su Zimo menggerutu, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya sedikit gemetar dan kulitnya pecah-pecah, menodai jubah hijaunya dengan darah. Delapan penguasa puncak tidak terkejut dengan itu. Alasan mengapa kekuatan suci tertinggi itu kuat bukan hanya dalam hal kekuatan. Ketika seseorang memahami kekuatan ilahi tertinggi untuk pertama kalinya, kekuatan-kekuatan ilahi tertinggi akan turun dan membersihkan tubuh dan garis keturunan, memurnikan buah daoro esensi dan memungkinkan kekuatan keseluruhan pembudidaya untuk menjalani transformasi. Pada saat itu, Su Zoo menahan pembaptisan pedang pembunuh abadi. Bab 2764 Setiap seni tempur tertinggi harus melalui proses yang sama. Hanya saja kemampuan ilahi tertinggi berbeda, dan metode pembaptisan untuk pembudidaya juga berbeda. Jika seni tempur seperti kunci ruang waktu dikuasai, itu akan mengurangi kerusakan pada pembudidaya, dan proses membaptis tubuh, garis keturunan, dan buah daoro yang baru lahir akan relatif lembut. Ultus, di sisi lain, mengandung niat pedang tertinggi untuk membantai dan merupakan yang terkuat dalam hal kekuatan membunuh. Oleh karena itu, dampaknya pada pembudidaya juga menakutkan. Untuk melepaskan seni tempur, seseorang harus mampu menahannya dan menerima pengakuannya. Lu Yun menatap susu. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya, dan dia bergumam, memahami pedang pembunuh abadi di alam makhluk surgawi dan memberinya kemampuan ilahi yang tiada taranya. Itu terlalu merusak baginya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menanggungnya. Yang kemudian memahami alam pencerahan tingkat keempat, semakin sedikit risiko yang harus mereka tanggung. Misalnya, seorang abadi sejati di alam yang belum dijelajahi akan memiliki tubuh, garis keturunan, roh yang baru lahir, dan buah dao yang dibudidayakan hingga mendekati kesempurnaan. Mereka akan berada dalam kondisi puncak dan tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar ketika memahami seni tempur. Namun, delapan penguasa puncak tercengang setelah menatapnya sebentar. Tuan puncak pedang hegemon tercengang. Tubuh anak ini sangat kuat sehingga dia bahkan tidak terluka parah setelah menahan niat pembantaian pedang ultus. Dia hanya berdarah sedikit. Itu benar, luka daging seperti ini bukan apa-apa bagi makhluk abadi sejati. Tuan puncak pedang lima elemen mengangguk. Pada saat itu, delapan master puncak sudah merencanakan bagaimana mengundang Suzimo untuk bergabung dengan puncak pedang mereka setelah dia dibaptis oleh pedang penakluk abadi. Kakak Lu. Tiba-tiba, master puncak pedang tertinggi berteriak. Untuk beberapa alasan, suaranya sedikit bergetar. Apa itu? Lu Yun bertanya dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Lihat-lihat. Tuan puncak pedang tertinggi berseru. Para pemimpin puncak dapat mengetahui bahwa ada yang salah dengan nada suaranya, jadi mereka secara naluriah melihat ke arah suara itu. Ketika mereka berdelapan melihat apa yang ada di depan mereka, mata mereka terbelalak kaget, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Delapan penguasa puncak kehilangan ketenangan mereka, mata mereka terbelalak dan mulut ternganga kaget. Di puncak gunung di belakang mereka, bunga trate yang layu berangsur-angsur pulih, menumbuhkan sedikit hijau lembut dan memulihkan vitalitas mereka. Kecepatan di mana trate ini pulih sangat cepat. Di bawah tatapan delapan pemimpin puncak, kuning layu memudar dan berubah menjadi hijau zamrut, penuh kehidupan. Seperti angin musim semi, semua bunga trate menjadi hidup. Satu persatu, batang King Lian bergoyang lembut di puncak gunung. Tunas montok tumbuh dari mereka dan mekar tepat di depan delapan master puncak. Di puncak Slater Sword Peak, King Lian tidak hanya memulihkan vitalitasnya, dia juga benar-benar mekar dalam rentang beberapa lusin napas. Melihat ini, delapan pemimpin puncak merasa seperti sedang menyaksikan keajaiban. Trate King Lian ini ditanam oleh Imperial Emperor Immortal Slayer setelah dia menaburkan benih Fortune King Lian di sini. Sejak Kaisar Immortal Slayer meninggal dan Fortune King Lian hancur, trate di puncak gunung tidak pernah mekar lagi. Tapi sekarang, semua King Lian di puncak gunung telah terbangun dan mekar. Apa artinya ini? Am, apakah aku melihat sesuatu? Penguasa puncak ekstrim Sword Peak bergumam tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa puncak ekstrim Sword Peak mengerutkan kening. Apakah ini ada hubungannya dengan susu? Penguasa puncak dari puncak pedang iblis berkata, susu hanya memahami seni tempur pedang pembunuh abadi. Mengapa trate King Lian di puncak gunung mekar? Sebelum ini, ada senior dari dunia pedang yang memahami pedang pembunuh abadi di kaki puncak pedang pembantaian, tetapi trate King Lian ini tidak bereaksi sama sekali. Lu Yun mengerutkan kening dan berpikir keras. Sepertinya ada petunjuk yang sangat penting yang dia abaikan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Lu Yun. Sebelum ini, beberapa trate King Lian di puncak gunung tiba-tiba terbangun. Saat itulah Kitsune menerobos. Lu Yun secara naluriah berpikir bahwa terobosan Kitsune telah menyebabkan trate King Lian berubah. Tetapi kemudian, ketika dia memanggil Kitsune ke puncak gunung, trate King Lian tidak bereaksi sama sekali. Tebakan ini juga dihilangkan olehnya. Setelah itu, dia tidak melanjutkan penyelidikan. Tetapi sekarang dia memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan seseorang. Suzu. Ketika Kitsune menerobos, Suzu sepertinya baru saja melangkah ke alam makhluk surgawi. Jika trate King Lian di puncak gunung bukan disebabkan oleh Kitsune, maka itu mungkin disebabkan oleh Suzu. Tapi sekarang, Suzu ada di bawah, dan trate King Lian di puncak gunung semuanya telah pulih. Kedua kali terkait dengan Suzu. Ini tidak mungkin kebetulan. Jika ada sesuatu di dunia ini yang dapat sepenuhnya menghidupkan kembali trate King Lian di puncak gunung dan memulihkan vitalitas mereka dalam beberapa lusin nafas, itu hanya bisa menjadi trate King Lian ciptaan legendaris. Siapa nama pembudidaya yang memiliki tubuh ciptaan trate King Lian di alam surga? Luyun melihat gambar di bawah dan tiba-tiba memikirkan poin kuncinya. Penguasa puncak ilusori Swatpik berkata, saya pikir nama belakangnya adalah Su, tetapi orang ini telah dimakamkan di makam kekaisaran. Anda tidak berpikir. Dari alam surga, bermarga Su. Luyun melihat jubah hijau bernoda darah Suzimo di bawah dan sedikit mengangguk. Tidak salah lagi, dia seharusnya orang itu, pembudidaya dengan tubuh trate King Lian ciptaan. Karena baptisan immortal Sluttering Sword di tubuhnya baru saja melepaskan aura garis keturunan trate King Lian ciptaan, trate King Lian di puncak gunung ini merasakan aura ini dan terbangun satu demi satu. Master puncak lainnya juga mengangguk. Saya khawatir hanya trate King Lian ciptaan yang dapat membuat trate kuning layu di puncak gunung mekar dalam waktu singkat, kata penguasa puncak dari puncak pedang absolut. Kalau begitu, hal lain juga bisa dijelaskan. Tuan puncak dari Zen Sword Peak berkata, hidup Kitsune tergantung pada seutas benang ketika dia menghadapi sembilan-sembilan kesengsaraan surgawi. Bahkan kami tidak berdaya, tetapi dia diselamatkan oleh bocah ini. Saya khawatir dia juga meminjam garis keturunan trate ciptaan King Lian. Penciptaan trate King Lian. Kejutan melintas di mata penguasa puncak. Siapa yang mengira bahwa trate King Lian ciptaan akan kembali ke alam pedang dalam kehidupan ini? Mungkin ini adalah kehendak surga. Semuanya, kata penguasa puncak tiba-tiba. Bahkan Kaisar ke Kaisaran Imortal Slayer tidak dapat mengolah trate King Lian ciptaan ke peringkat ke-12, tetapi Suzu sekarang adalah ciptaan trate King Lian dari peringkat ke-12. Jika kita menggunakannya dengan bijak, kita berdelapan akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam Kaisar yang agung. Mendengar ini, tujuh pemimpin puncak lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Beberapa mengerutkan kening, beberapa melotot marah, beberapa terkejut, beberapa tanpa ekspresi. Luyun menatap dingin pada penguasa puncak dan berkata perlahan, apa yang kamu katakan, Saudara Sui? Biarkan saya mengingatkan Anda, Anda mengolah dao iblis, tetapi jangan kehilangan kemanusiaan Anda. Suzu adalah orang yang hidup. Apa yang kamu coba lakukan padanya? Penguasa puncak dari puncak pedang absolut juga mengerutkan kening. Saudara Sui, kamu kehilangan akal sehat dengan apa yang baru saja kamu katakan. Suemo melihat bahwa tujuh penguasa puncak lainnya menatapnya dengan aneh, jadi dia buru-buru menjelaskan, aku hanya mengatakannya secara sepintas. Aku tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Kami telah berkultifasi pedang dao selama bertahun-tahun dan menjunjung jalan lurus di dalam hati kami. Kami bertindak dengan hati nurani yang bersih, jadi kami tidak boleh menyimpan pikiran seperti itu. Tepat! Para penguasa puncak lainnya mengangguk setuju. Bab 2765 Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening ketika dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya melaju di langit malam. Ada terlalu banyak keributan di sini. Bahkan para pembudidaya pedang dari Carnage Peak telah diperingatkan. Aku akan turun dan menjaganya jika terjadi sesuatu. Melindungi Suzimo hanyalah salah satu alasannya. Dia juga khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Suzimo selama proses menerima seni tempur tertinggi dan mengekspos garis keturunan aslinya sebagai kinglian. Masalah ini sangat penting sehingga dia harus melaporkannya kepada kaisar-kekaisaran istana pedang segudang. Delapan penguasa puncak melompat turun dari puncak pembantaian pada saat yang sama dan tiba di sekitar Suzimo dalam sekejap mata. Mereka menggunakan seni mereka dan membentuk penghalang energi pedang yang tak tertembus di sekelilingnya. Tidak hanya tidak ada makhluk hidup yang bisa menerobos masuk tetapi bahkan mata dan kesadaran para pengamat tidak bisa melihat ke dalam. Suzimo sedang menerima baptisan ultus tapi dia masih cukup berpikiran jernih untuk merasakan keributan di sekelilingnya. Suzimo sedikit mengernyit ketika dia melihat delapan penguasa puncak muncul pada saat yang bersamaan. Bagaimana dia bisa memperingatkan delapan raja puncak hanya karena dia memahami seni tempur tertinggi. Itu tidak masuk akal. Untungnya persepsi rohnya tidak memperingatkannya dan delapan penguasa puncak tampaknya tidak memusuhi dia jadi Suzimo tidak bertindak gegabuh. Jika saya tidak salah garis keturunan teman muda Suzu adalah keturunan Kinglian peringkat ke-12. Saat itu suara Luyun terdengar di telinga Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia memang berdarah sedikit barusan tetapi sulit bagi orang lain untuk mengatakan bahwa dia adalah Kinglian hanya dari darah di tubuhnya. Bagaimanapun, garis keturunan Kinglian tidak memiliki aura khusus dan tidak terlihat berbeda. Suzimo tidak tahu apa yang salah. Selain itu, dia tidak bisa memprediksi perubahan seperti apa yang akan terjadi di dunia pedang jika Kinglian peringkat ke-12 diekspos. Sebenarnya, setelah lebih dari tiga tahun berhubungan, kesan Suzimo tentang dunia pedang sangat bagus. Para pembudidaya pedang di dunia terbuka dan terbuka. Mereka memperlakukan orang luar seperti dia dengan hormat. Bahkan ketika seseorang datang untuk menantang mereka di awal, mereka selalu berpegang pada prinsip sparing yang adil. Namun, penciptaan Kinglian adalah satu-satunya di dunia, belum lagi dia telah tumbuh ke kondisi puncaknya. Berapa banyak orang yang bisa tetap tidak tergerak oleh harta karun seperti itu? Sementara Suzimo tenggelam dalam pikirannya, suara Lu Yun terdengar lagi. Jangan khawatir, teman muda susu. Kami bergelapan tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Anda dapat fokus pada kultifasi Anda. Tepat. Master puncak dari puncak pedang tertinggi juga berkata, keberuntungan Kinglian memiliki nasib yang mendalam dengan dunia pedang kita. Demi menghormati kaisar pembunuh abadi, kami tidak akan menyakitimu. Dua master puncak terdengar tulus. Ditambah dengan fakta bahwa persepsi spiritualnya tidak memperingatkannya, Suzimo perlahan-lahan menjadi rileks. Berdasarkan situasi saat ini, bagaimana jika delapan master puncak benar-benar ingin menyakitinya. Karena dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dia mungkin juga fokus pada kultifasinya. Dia harus terlebih dahulu mengendalikan pedang pembunuh surgawi dan menyelesaikan transformasi. Wang Dong dan para praktisi pedang lainnya telah tiba di gunung belakang puncak pedang pembunuh. Dia melihat delapan master puncak melindungi penghalang pedang Ki. Apa yang terjadi di dalam? Tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Wang Dong bertanya dengan suara rendah, pembudidaya pedang mana yang memahami ultus? Mereka datang terlambat. Para pembudidaya yang telah berada di kaki puncak pedang pembunuh sejak awal harus tahu apa yang telah terjadi. Seorang pembudidaya pedang berkata, Tuan Junior Sister Beiming. Taoiz Suzu. Suzu. Wang Dong dan para pembudidaya pedang lainnya tercengang ketika mereka mendengar nama itu. Mereka telah menebak beberapa nama dalam perjalanan mereka ke sini. Tidak ada yang mengira Suzu menjadi orang yang memahami ultus. Apakah itu benar-benar Suzu? Salah satu pembudidaya pedang masih tidak percaya. Memang. Yang lain menjawab, apakah Master Puncak yang membawa Suzu ke sini sebelumnya? Suzu menghabiskan 10 jam di kaki puncak pedang pembunuh. Dia memahami seni tempur tak tertandingi dalam sekejap. 10 jam. Wang Dong dan yang lainnya terdiam. Kelompok pembudidaya pedang mereka bahkan tidak bisa bertahan 2 jam di kaki Slater Swatpik. Apa yang sedang terjadi sekarang? Wang Dong melihat ke 8 Pickmaster di dekatnya dan bertanya dengan suara rendah, Daoi Suzu memahami ultus, tapi mengapa 8 Pickmaster muncul untuk melindunginya? Setengah tahun yang lalu, ketika Kitsune memanggil 99 kesengsaraan, hanya Lu Yun yang muncul. Cukup mengejutkan bahwa Suzu telah memahami ultus, tetapi dia masih orang luar. Tidak perlu 8 Master Puncak muncul untuk melindunginya, kan? Saya tidak yakin, kata salah satu pembudidaya pedang. Suzu sedang menjalani pembatisan seni tempur yang tak tertandingi dan sedikit terluka. 8 Master Puncak muncul tidak lama kemudian. Banyak pembudidaya pedang menganggap ini aneh, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Mereka berasumsi bahwa pemahaman Suzu yang tiba-tiba tentang ultus adalah alasan 8 Pickmaster memberikan begitu banyak perhatian padanya. Sepertinya Taui Suzu akan menjadi salah satu dari kita mulai sekarang. Wang Dong tersenyum seolah-olah dia telah melihat melalui niat 8 Pickmasters. Fajar pecah di Cakrawala. Suzimo baru saja menyelesaikan pembaptisan seni tempur yang tiada taranya. Semangat, energi, dan semangatnya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Dia baru saja menerobos ke alam Empirean, dan kultivasinya telah tumbuh secara nyata berkat baptisan seni tempur yang tiada taranya. Itu setara dengan seribu tahun kultivasi. Terima kasih atas perlindunganmu, senior. Suzimo menangkupkan tangannya berkat 8 Pickmasters. Lu Yun tersenyum. Karena kamu memiliki garis keturunan Fortune Kinglian, kamu dapat yakin di alam pedang. Kami akan melakukan segala daya kami untuk melindungimu. Alam pedang adalah alam super di antara 3.000 alam. Mungkin tidak sebesar alam surgawi, tapi tidak terlalu jauh dalam hal kekuatan. Bahkan jika Patriarch Academy itu dapat mengetahui kehadiranmu, dia tidak akan berani menimbulkan masalah di alam pedang. Kata-kata Lu Yun memberi Suzimo rasa hangat yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia telah gelisah sejak kenaikannya. Dia telah diburu di mana-mana, dan tidak bisa lolos dari bahaya bahkan setelah bergabung dengan Akademi Kiankun. Baru sekarang Suzimo merasa sedikit lebih nyaman. Apa yang kamu maksud dengan alam super, senior? Tanya Suzimo. Di alam dimensional, kekuatan alam tidak ada hubungannya dengan wilayahnya. Selama ia memiliki lebih dari 10 raja kekaisaran, itu adalah alam super. Misalnya, alam surgawi, alam pedang kita, alam naga, alam bersinar, alam gurun besar, dan beberapa alam kuno lainnya semuanya disertakan. Jika memiliki lebih dari 1 raja kekaisaran tetapi kurang dari 10, itu hanya dapat dianggap sebagai ranah tingkat tinggi. Jika hanya memiliki 1, itu adalah ranah tingkat menengah. Tentu saja, ada beberapa alam yang bahkan tidak memiliki raja kekaisaran. Kekuatan keseluruhan mereka berada di sisi yang rendah, dan mereka dianggap alam tingkat rendah. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, ikutlah dengan kami ke Istana Miriat Swats, teman muda Susu. Istana Miriat Swats. Suzimo ragu-ragu, itulah inti dari alam pedang. Hanya murid sejati yang bisa pergi ke sana. Lagi pula, aku hanya orang luar. Tuan puncak tersenyum. Kamu memiliki garis keturunan Fortune King Lian dan telah memahami pedang utus. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu bukan orang luar. Untuk apa kita pergi ke Istana Miriat Swats? Tanya Suzimo. Penguasaan pedang utusmu sudah cukup untuk membuktikan bakatmu dalam pedang dao, jawab Lu Yun. Kitsune saat ini sedang mempelajari Prasasti Pedang Mulia di Istana Pedang Segudang. Kamu harus ikut dengan kami. Bab 2766. Prasasti Pedang Agung. Kejutan mewarnai wajah Suzimo. Dia telah belajar dari Kitsune bahwa Prasasti Pedang Agung berisi manual tabu dunia pedang. Terlepas dari bakat Kitsune yang luar biasa, dia tidak memiliki hak untuk memasuki Istana Miriat Swats untuk mempelajari tabu pedang agung sebelum menjadi murid sejati. Dia, di sisi lain, adalah orang luar di dunia pedang. Sejauh ini, dia tidak menunjukkan niat untuk bergabung dengan dunia pedang. Suzimo mengalihkan pandangannya ke penguasa puncak lainnya. Mereka tidak tampak terkejut, seolah-olah mereka tahu tentang keputusan itu. Sebenarnya, delapan penguasa puncak tidak dalam posisi untuk membuat keputusan tentang Prasasti Pedang yang diagungkan. Ketika dia mengetahui bahwa Suzimo memiliki penciptaan Kinglian, dia mengirim kabar ke Istana Miriat Swats dan melaporkan masalah itu kepada Kaisar Dunia Pedang. Tidak lama kemudian, Istana Pedang Segudang mengirim kabar bahwa dia dan yang lainnya akan membawa Suzimo ke Istana Pedang Segudang untuk mempelajari Prasasti Pedang Agung. Kaisar Dunia Pedang memiliki pendapat sederhana tentang Suzimo. Akan lebih baik jika Suzimo bisa bergabung dengan Dunia Pedang. Tapi jika dia tidak bisa, Dunia Pedang akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Membiarkan Suzimo mempelajari Prasasti Pedang mulia akan menjadi bentuk karma baik dengan Suzimo. Apa yang para Kaisar Dunia Pedang pikirkan? Mereka yakin bahwa Suzimo akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik dunia atas di masa depan. Suzimo merenung sejenak, lalu dengan cepat setuju. Tidak ada yang tidak akan tergoda oleh Prasasti Pedang Agung dan manual tabu. Selain itu, penciptaan Kinglian telah melahirkan Pedang Kingping yang sangat tajam ketika dia naik ke peringkat ke-12. Jika dia bisa memahami sesuatu dari Prasasti Pedang yang diagungkan, kekuatan pertempurannya akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru dengan Pedang Kingping di tangan. Terlebih lagi, dia adalah Master Kitsune. Jika dia hanya mengajar Wu Dao, itu tidak akan cukup. Jika dia bisa memberi Kitsune beberapa petunjuk tentang Pedang Dao, itu akan sangat bermanfaat bagi Kitsune di masa depan. Delapan pemimpin puncak membawa Suzimo ke formasi teleportasi puncak pedang pembunuh dan langsung diteleportasi ke Istana 10.000 Pedang. Begitu dia tiba, Suzimo merasakan perbedaan antara tempat ini dan delapan puncak pedang besar. Pedang Ki di sini bahkan lebih padat dan lebih ganas. Jika kultivasi seseorang belum mencapai alam abadi yang disempurnakan, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mendapatkan pijakan di Istana Miriat Swords. Wilayah Istana 10.000 Pedang jauh lebih kecil daripada benua tempat delapan puncak pedang besar berada. Tempat ini dibentuk oleh puluhan ribu istana besar yang menutupi ribuan li. Ada sebuah bangunan setiap lima langkah dan sebuah pavilion setiap sepuluh langkah. Melihat ke bawah dari atas, itu sangat luar biasa. Dalam kelompok besar istana ini, ada yang lama dan baru. Istana paling kuno. Itu sudah bobrok dan penuh dengan jejak perang dan waktu. Tidak ada yang tahu apa yang dialami di masa lalu. Dan mengapa pedang Ki surga dan bumi di Istana 10.000 Pedang begitu padat dan kacau. Hanya karena setiap istana memancarkan pedang Ki. Jika dia dengan hati-hati merasakannya pedang Ki yang ada di setiap istana. Mereka juga sangat berbeda. Melihat keterkejutan di mata Su Zimo, Lu Yun menjelaskan, istana yang diawetkan di sini telah ada sejak awal alam pedang. Tempat tinggal budidaya setiap raja abadi dan bahkan kaisar alam pedang. Beberapa istana bahkan telah ada selama beberapa era, bahkan lebih lama dari kaisar agung Alhaven saat itu. Dan pemilik istana ini, jika mereka mati karena usia tua di alam pedang saat itu, akankah mereka meninggalkan dao dan pedang Ki mereka di tempat tinggal mereka sendiri? Itu bisa dianggap semacam warisan. Su Zimo mengangguk. Dalam sekte Buddha, ada situasi serupa. Beberapa biksu terkemuka dari sekte Buddha akan mewariskan dao mereka dalam bentuk relik setelah mereka meninggal. Pemimpin puncak dari puncak pedang tertinggi melihat sekelompok besar istana di bawah dengan ekspresi yang agak emosional. Setelah jatuhnya kaisar agung Alhaven, alam pedang juga mengalami bencana dan hampir hancur. Untungnya, istana-istana ini pada akhirnya bertahan dan secara bertahap berkembang ke skala mereka saat ini. Su Zimo sedikit mengernyit saat kebingungan melintas di benaknya. Berbicara secara logis, di era kaisar agung Alhaven, alam pedang jelas merupakan alam yang paling kuat di antara 3.000 alam. Bahkan jika kaisar agung Alhaven menghabiskan masa hidupnya dan mati dengan fondasi alam pedang, kekuatan mana yang dapat mengancamnya hingga dihancurkan. Terlebih lagi, sejak dia naik ke alam atas, Su Zimo selalu memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Kaisar manusia Lin Zan pernah menyebutkan bahwa 3.000 alam dibagi menjadi 1.000 alam kecil, 1.000 sedang, dan 1.000 besar. Yang disebut alam atas, tepatnya, mengacu pada alam 1.000 sedang. Sejak dia naik, dia belum pernah mendengar ada orang yang naik ke Grittertousan Rilems. Di mana tepatnya Grittertousan Rilems, dan bagaimana seseorang bisa naik? Su Zimo pernah bertanya-tanya apakah ada 1.000 alam besar. Karena di alam atas, dia telah menemukan makam 3 kaisar besar. Mungkinkah seseorang tidak bisa naik ke alam 1.000 besar bahkan setelah berkultivasi ke alam kaisar besar? Jika bahkan kaisar besar tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa? Kata-kata Raja Puncak juga menegaskan satu hal, bahkan kaisar Agung Alheaven tidak dapat naik ke 1.000 alam besar. Tentu saja, ada jejak dan petunjuk dari 1.000 besar alam di alam atas. Menurut spekulasi Raja Abadi Linglong, penciptaan Qinglian sangat mungkin dari alam 1.000 besar. Kata-kata pada Kitab Suci Jimat Yin yang kemungkinan besar berasal dari 1.000 alam besar. Senior. Su Zemo terdiam lama, lalu tiba-tiba bertanya, seseorang seperti kaisar Agung Alheaven yang berdiri di puncak alam atas, tidak bisakah dia pergi ke alam 1.000 besar? Delapan penguasa puncak terdiam dengan sedikit kebingungan di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Kami juga tidak tahu banyak tentang 1.000 alam besar. Kami hanya mendengar desas-desus bahwa diperlukan kesempatan khusus untuk pergi ke sana. Kesempatan khusus. Su Zemo bahkan lebih bingung. Raja puncak berkata, tanpa kesempatan khusus, seseorang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke alam 1.000 besar bahkan jika mereka berkultivasi ke alam kaisar Agung. Su Zemo tidak mendesak masalah ini lebih jauh. Sejauh ini, tampaknya bahkan Raja Abadi pun tidak dapat melakukan kontak dengan 1.000 besar alam. Di sini. Saat itu, delapan master puncak telah membawa Su Zemo ke depan sebuah prasasti pedang raksasa. Bentuk prasasti itu adalah pedang abadi yang tertancap di tanah. Di tubuh pedang yang lebar, ada deretan vertikal kata-kata kecil. Empat kata besar tertulis di gagangnya, Kitab Suci Pedang Mulia. Seorang wanita duduk di depan Swat Stele, matanya terpejam saat dia bermeditasi pada Dao. Itu tidak lain adalah Kitsune. Kitsune begitu asyik bermeditasi sehingga dia bahkan tidak menyadari kedatangan Su Zemo dan yang lainnya. Su Zemo mengalihkan pandangannya ke prasasti pedang agung dan jantungnya berdetak kencang. Hem. Kata-kata di origin immortal Swat Stele tampak agak familiar. Kembali di pavilion rahasia Akademi Kiankun, dia menemukan selembar kertas tua compang kemping dengan kata-kata Kitab Pedang tertulis di atasnya. Kata-kata di Swat Stele hampir identik dengan yang ada di Swat Scripture. Mungkinkah yang tercatat di halaman itu adalah bagian dari Kitab Suci Pedang Alhaven? Su Zemo berdiri di Swat Stele dan memfokuskan pandangannya. Benar saja, dia menemukan beberapa baris kata di origin immortal Swat Stele yang persis sama dengan kata-kata di halaman yang rusak. Bab 2767 Ketika Su Zemo pertama kali mendapatkan manual pedang, dia merasa bahwa kata-kata di halaman yang tidak lengkap itu sangat dalam dan rumit. Itu kemungkinan besar dari teknik kultivasi yang sangat kuat. Pada saat itu, dia telah menggunakan seni potensi roh. Kedua tubuh aslinya telah melihat halaman-halaman sisa dari manual pedang pada saat yang bersamaan. Meskipun dia memiliki beberapa pencerahan, tidak mungkin baginya untuk memahami teknik Dao apapun dari Kitab Suci yang tidak lengkap. Jika bahkan dua tubuh aslinya tidak dapat memahaminya, itu bahkan lebih mustahil bagi orang lain. Jika tidak, halaman yang tidak lengkap itu tidak akan ditempatkan begitu saja di pavilion rahasia akademi. Sekarang Su Zemo memiliki kesempatan untuk memahami manual pedang Dao yang lengkap, perasaannya benar-benar berbeda. Banyak pertanyaan yang dia miliki ketika dia melihat manual pedang yang tidak lengkap sekarang telah dipahami. Su Zemo menatap prasasti pedang Dao dengan tatapan jernih. Dia memegang benih bodi di tangannya dan secara bertahap menjadi tenggelam di dalamnya. Manual pedang Dao adalah manual pedang. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang itu. Yang disebut besar itu sangat luas dan itu mengacu pada tak terbatas. Jaring yang dimaksud mencakup segala sesuatu. Dao tidak terbatas dan mencakup segalanya. Panduan pedang ini adalah puncak dari pedang Dao dan itu mencakup segalanya. Oleh karena itu, setiap pembudidaya pedang yang datang sebelum prasasti pedang Daluo untuk memahami manual pedang dapat memahami pedang Dao yang berbeda tergantung pada Dao mereka. Meskipun Kitsune berkultivasi di bawah selayar SWOT PIK, SWOT Daonya membentuk sekolahnya sendiri dan itu jelas berbeda dari delapan SWOT Dao besar di dunia pedang. Kembali ketika Kitsune menjalani 9x9 kesengsaraan surgawi, pedang Daonya telah membentuk bentuk embryonik. Baginya, memahami manual pedang Daluo adalah kesempatan untuk membangun pedang Daonya sendiri. Sampai sekarang, Suzimo tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dan usaha untuk mengolah pedang Dao. Kultivasinya sangat luas dan beragam. Dia memiliki keempat Dao dan SWOT Dao hanyalah salah satunya. Dia telah melakukan kontak dengan tiga teknik pedang hebat yang paling banyak. Ketika tiga teknik pedang besar dipahami secara ekstrim, pedang pembantaian Dao akan lahir. Pedang pembantaian Dao adalah yang paling banyak dia pahami dan relatif mudah baginya untuk memahami. Pedang Dao juga berisi ribuan kedalaman Dao. Pembantaian, di sisi lain, adalah representasi terbaik dari pedang Dao. Suzimo dan Kitsune duduk di depan prasasti pedang Daluo, satu berdiri dan yang lainnya duduk. Energi pedang berputar di sekitar mereka saat mereka mempelajari pedang Dao Tome yang sama dan memahami misteri pedang Dao yang berbeda. Kehadiran Kitsune semakin dalam dan semakin misterius. Dia seperti lubang hitam di luar angkasa, terus-menerus menyerap dan melahap energi. Di sisi lain, aura Suzimo semakin kuat dan tajam dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria muda itu mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat ini. Niat pedang pembantaian yang dikeluarkan Suzimo sudah sangat murni. Selain itu, dia sudah memahami pedang pembunuh abadi. Sekarang setelah dia memahami kitab suci pedang surga Zenit, sangat mungkin bahwa pedang pembantaian Dao akan meningkat lebih jauh. Bei Mingzue, di sisi lain, terasa sedikit aneh. Bahkan delapan master puncak belum pernah melihat pedang Dao-nya. Benar, Dao cukup, pedang Su, Su, kata Zimo. Masuk, Dao, Su, Ye, Dao, adadi. Seolah-olah semua materi telah dilahap oleh pedang Dao-nya dan menghilang. Dari kelihatannya, Kitsune akan membuat pedang Dao baru, Sang Raja Puncak Pedang Besar mentransmisikan. Dari kelihatannya, Bei Mingzue mungkin akan membuat pedang Dao baru. Master puncak pedang tertinggi mentransmisikan indera ilahinya. Lu Yun mengangguk. Bei Mingzue menghususkan diri dalam pedang Dao. Bakatnya dalam pedang harus melampaui masternya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memahami pedang Dao baru. Tingkat kultifasi, wawasan, dan pengetahuan Kitsune masih jauh dari cukup. Saya tidak tahu apakah dia akan berhasil. Kali ini, tak satu pun dari delapan penguasa puncak yang tersisa. Sebaliknya, mereka menjaga daerah itu untuk mencegah orang luar mengganggu mereka. Delapan dari mereka berkomunikasi satu sama lain melalui indera ilahi mereka. Faktanya, Lu Yun benar. Dasar Kitsune adalah Wu Dao, dan jiwa bela dirinya adalah pedang. Dalam hal pedang Dao, dia memang lebih baik daripada wujud asli King Lian Su Zimo. Namun, ciptaan Su Zimo terlalu kuat. Ciptaannya, King Lian, adalah salah satu yang merangkul semua hal. Bahkan jika dia mengolah keempat Dao pada saat yang sama, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Lebih penting lagi, ketika tubuh sejati Wu Dao menghadapi kesengsaraan kesepuluhnya, seorang pembudidaya pedang dalam bentuk kesengsaraan surgawi humanoid telah turun dengan pedang Dao yang menakutkan. Tidak mengherankan, sosok humanoid yang dibentuk oleh kesengsaraan itu tidak lain adalah Kaisar Alhaven di masa lalu. Dengan kata lain, Su Zimo telah melihat Kaisar menggunakan pedang Dao dengan matanya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi dia juga bentrok dengan Kaisar dan mengalami pedang Dao yang terakhir secara langsung. Membandingkannya dengan Kitab Suci Pedang Agung di depannya, Su Zimo dapat mengatakan bahwa Kaisar sendiri telah memberikan pedang Dao kepadanya. Namun, Kitab Suci Pedang Agung adalah buku yang tabu, yang paling misterius dan rumit dari semuanya. Bahkan jika Kitsune telah memasuki pengasingan di sini terlebih dahulu, dia tidak akan bisa memahaminya dalam waktu singkat mengingat bakatnya. Kitsune menutup matanya dan sedikit mengernyit. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam kebingungan besar. Meskipun Su Zimo memiliki citra Kaisar menggunakan pedang Dao masih ada beberapa hal yang dia tidak mengerti ketika membandingkannya dengan Kitab Suci Pedang Agung. Pada saat ini, jantung Su Zimo berdetak kencang. Di lautan kesadarannya, roh esensi King Lian mengulurkan telapak tangannya. Saat dia merasakannya, lampu hijau muncul dan melayang di depannya. Itu adalah harta keempat yang berasal dari ciptaan King Lian, Pedang Kingping. Roh esensi King Lian memegang Pedang Kingping di tangannya. Roh esensi King Lian bergetar. Perasaan roh, persepsi, dan pemahamannya tentang pedang Dao tampaknya telah meningkat beberapa kali dalam sekejap. Kedalaman pedang Kingping mulai menunjukkan efeknya. Su Zimo memegang manik bodi di tangannya. Di lautan kesadarannya, roh esensi King Lian memegang pedang Kingping dan mengingat adegan Kaisar menggunakan pedang Dao yang diagungkan. Membandingkannya dengan Kitab Suci Pedang Agung di hadapannya, dia tiba-tiba merasa tercerahkan dan tercerahkan. Kebingungan yang baru saja dia alami terpecahkan. Berdengung. Prasasti pedang yang diagungkan bergidik dan mengeluarkan serangkaian dengungan pedang yang bergema di seluruh dunia, menyebabkan delapan puncak pedang dan istana pedang segudang bergetar. Apa yang terjadi? Aku tidak yakin. Sepertinya datang dari arah istana Miriat Swartz. Bisakah Suster Junior Beiming memahami sesuatu lagi? Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pengasingan dan melihat ke atas. Di arah istana 10.000 pedang, ada banyak indera ilahi yang sangat kuat yang langsung menyelimuti area tersebut. Orang-orang tua dari dunia pedang terkejut. Sudah berapa lama? Prasasti pedang agung berdering sekali lagi. Di mata Suzimo, kata-kata di Prasasti Pedang Mulia sepertinya terpisah dari Prasasti Pedang. Setiap kata adalah tanda pedang yang mewakili niat pedang. Tampaknya ada sosok yang mengeksekusi pedang dao tertinggi di Prasasti Pedang Mulia, bergerak anggun seperti naga dan meninggalkan bekas. Tenggelam dalam pemahamannya, pikiran Suzimo mengembara. Namun, dia tidak tahu bahwa delapan master puncak di sekitarnya menatapnya dengan tidak percaya dengan mata melebar. Bahkan Kitsune telah terbangun dari pemahamannya. Dia telah mencapai kemacetan dan tidak bisa melanjutkan. Tepat pada saat itu, dia mendengar dengungan pedang yang jelas. Secara naluria, dia membuka matanya dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Mata Suzimo tertutup dan dia memegang pedang kingping, seolah-olah dia dalam keadaan yang menakjubkan. Dia menari di depan Prasasti Pedang Agung dengan postur elegan dan teknik pedang yang dalam. Setiap serangan pedang akan meninggalkan bekas di udara yang secara bertahap akan memasuki Prasasti Pedang Mulia dan menyatu sempurna dengan kata-kata di atasnya. Kitsune melihat pedang dao Suzimo dan terkejut. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan kemacetan yang baru saja dia temui mengendur. Kepala Kavin sakit karena memikirkannya. Bab 2768 Pedang dao yang dieksekusi Suzimo sangat cocok dengan dao sutra Pedang Langit Zenit, seolah-olah Kaisar Langit Zenit telah dilahirkan kembali. Bei Ming Sue bukan satu-satunya. Bahkan delapan master puncak sangat tersentuh setelah menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri. Pada kenyataannya, kultivasi dan ranah pedang dao dari delapan master puncak jauh melampaui Suzimo. Namun, pada saat ini, Suzimo jelas telah memasuki keadaan yang aneh. Seolah-olah Kaisar Langit Zenit telah merasukinya dan dengan sempurna menciptakan kembali dao sutra Pedang Surga Zenit. Adegan di depan mereka seolah-olah Kaisar Langit Zenit secara pribadi memberikan dao. Desir, 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 sesosok tiba-tiba muncul di udara. Dia memiliki kulit pucat dan mengenakan mahkota besi di kepalanya. Matanya kerudan dia tampak sangat tua, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Namun, tubuh lelaki tua itu tegak lurus saat dia berdiri di udara. Dia seperti pedang tajam yang berdiri di antara surga dan bumi dengan ketajaman yang mendominasi. Salam Pembuka Delapan Master Puncak bergidik ketika mereka melihat lelaki tua dengan mahkota besi. Mereka buru-buru membungkuk dan bersiap untuk menyambutnya. Pria tua dengan mahkota besi itu melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Tatapannya tertuju pada Suzimo dan cahaya pedang melintas di matanya yang keruh dari waktu ke waktu. Delapan Master Puncak bertukar pandang dan diam-diam terdiam. Mereka tidak mengira keributan besar akan terjadi hari ini sehingga bahkan Kaisar Kekaisaran Dunia pedang terkejut dan muncul di sini. Meskipun lelaki tua dengan mahkota besi itu sudah sangat tua, kultivasinya telah mencapai puncak Kerajaan Kaisar sejak lama. Di dunia pedang, dia adalah salah satu yang paling senior dan memiliki status tertinggi. Jelas ada aura Kaisar Kekaisaran di arah lain juga. Meskipun Kaisar Kekaisaran ini tidak menunjukkan diri mereka, mereka mengawasi semua yang terjadi dari jauh. Dengan pedang kingping di tangan, setiap kali Suzimo mengeksekusi pedang dao, cahaya pedang akan memasuki prasasti pedang langit zenit dan bertepatan dengan kata-kata di atasnya. Karena itu, origin immortal Swat Stella akan mengeluarkan suara mendengung yang tak henti-hentinya. Delapan master puncak, termasuk lelaki tua dengan mahkota besi dan Kaisar Kekaisaran lainnya dari istana pedang segudang yang belum muncul, memiliki pengalaman berbeda ketika mereka melihat ini. Prasasti pedang dao terus bersenandung selama dua jam. Setengah tahun yang lalu, kesengsaraan surga Wikitsune menyebabkan prasasti pedang berbunyi, dan itu hanya berlangsung kurang dari satu jam sampai kesengsaraan surga Wikitsune berakhir. Kecepatan Suzimo mengayunkan pedangnya menjadi semakin lambat. Pedang dao dalam kitab suci pedang surga zenit menjadi lebih dalam seiring perkembangannya. Meskipun dia secara pribadi menyaksikan pedang dao Kaisar Surgawi, sulit baginya untuk menampilkannya dengan kultifasinya saat ini. Akhirnya, Suzimo berhenti bergerak dan duduk bersilah. Dia meletakkan pedang Kingping secara horizontal di atas lututnya, dan dia belum terbangun dari pemahamannya yang tiba-tiba. Di sisi lain, pedang dao Kitsune mulai terbentuk melalui pemahaman yang baru saja dia dapatkan. Meskipun tingkat kultifasinya masih di tahap konsolidasi, kultifasi SWAT daonya telah meningkat dan kekuatan tempurnya meningkat. Kitsune perlahan mundur dari origin immortal SWAT stela tanpa mengganggu Suzimo. Lu Yun sedikit mengernyit. Suzimo tidak dalam kondisi yang baik. Kitab suci pedang agung berisi puluhan ribu pedang dao, dan tidak ada yang bisa menguasai semuanya. Bahkan Kaisar Agung surgawi harus berkultifasi ke tingkat Kaisar Agung untuk mencapai ini. Suzimo, di sisi lain, hanya abadi sejati di alam surgawi. Awalnya, energi pedang Suzimo sangat murni, lahir dari energi pedang pembantaian dari tiga seni pedang. Oleh karena itu, dia hanya bermaksud untuk memahami dao pedang pembantaian. Tapi sekarang setelah dia menggunakan kitab suci pedang, energi pedang Suzimo menjadi sangat beragam. Ada dao pedang pembantaian, dao pedang zen, dan dao pedang elemental. Ribuan aura pedang menyembur keluar dari tubuh Suzimo, berbenturan satu sama lain tanpa memberi jalan kepada yang lain. Auranya menjadi sangat tidak stabil, naik dan turun. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah kesakitan. Luyun dan yang lainnya tanpa sadar menatap lelaki tua dengan mahkota besi itu. Situasi yang dihadapi Suzimo saat ini sangat berbahaya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, ribuan pedang dao akan meledak dari tubuhnya. Itu akan menjadi kekuatan mengerikan yang bisa merobek Suzimo menjadi berkeping-keping. Pria tua dengan mahkota besi merenung sejenak dengan ekspresi serius. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan kepada delapan penguasa puncak untuk tidak bertindak gegabuh dan terus mengamati. Sebenarnya, jika itu orang lain, lelaki tua dengan mahkota besi itu pasti sudah lama mengintervensi Suzimo. Namun, Suzimo adalah ciptaan Kinglian kelas 12. Dia tidak bisa memastikan apakah dia akan mendapatkan keberuntungan lain, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Tiba-tiba, aura Suzimo berubah. Kekuatan gelap dan dingin secara bertahap terpancar dari tubuhnya, mengeluarkan aura lesu dan tak bernyawa. Iblis Dao Jantung delapan raja puncak berdetak kencang. Aura yang Suzimo berikan jelas bukan milik seni abadi dan budis. Mata penguasa puncak pedang iblis bersinar dengan gembira. Jika Suzimo memilih Dao pedang iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan puncak pedang iblisnya. Namun, delapan penguasa puncak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah tak lama kemudian. Dalam keadaan normal, Dao pedang iblis setara dengan Dao pedang lainnya. Namun, pada saat itu, Dao pedang lain di dalam tubuh Suzimo tampaknya dilahap atau bahkan dikubur oleh ki iblis hitam pekat. Delapan penguasa puncak merasa seolah-olah mereka sedang berhalusinasi. Suzimo yang duduk bersila di depan mereka tampaknya telah berubah menjadi makam raksasa yang mengubur ribuan Dao pedang. Niat penguburan yang gemetar terpancar dari tubuh Suzimo dan menyebar terus-menerus, menyelimuti seluruh istana pedang segudang. Dia tidak hanya ingin mengubur ribuan Dao pedang sebelumnya, dia juga ingin mengubur seluruh istana pedang segudang. Ekspresi lelaki tua dengan mahkota besi itu sedikit berubah. Dalam keadaan linglung, istana pedang segudang di bawahnya tampaknya telah berubah menjadi makam raksasa. Ribuan Dao pedang berubah menjadi pedang yang menusuk ke dalam makam, mengubahnya menjadi makam pedang raksasa yang dipenuhi dengan aura tak bernyawa. Makam pedang tidak hanya bisa mengubur segalanya, itu juga bisa menghancurkan semuanya. Set! Pria tua dengan mahkota besi itu bergidik dan langsung terbangun dengan sangat terkejut. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Bahkan Zenith Heaven Swat Stele mulai tenggelam ke dalam kegelapan di bawah niat pedang. Anak ini ingin mengubur semua pedang. Pria tua dengan mahkota besi diam-diam terdiam, betapa beraninya. Pada kenyataannya, Suzimo tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia baru saja merilis sutra pedang surga Zenith dan ribuan pedang dao di tubuhnya bentrok satu sama lain dan sulit untuk diselesaikan. Akan sangat disayangkan jika dia hanya mengolah satu dao pedang dan meninggalkan dao pedang lainnya. Saat itu, dia memikirkan manual rahasia terlarang, sutra pemakaman surga. Sutra pemakaman surga mengklaim bahwa surga adalah makam dan semua makhluk dikuburkan. Dia berusaha menggunakan kedalaman sutra pemakaman surga untuk mengubur ribuan dao pedang secara bertahap membentuk situasi saat ini dan menciptakan dao pedang baru, pemakaman pedang dao. Dalam arti tertentu, pemakaman pedang dao adalah perpaduan sutra pemakaman surga dan sutra pedang surga Zenith, dua manual rahasia terlarang. Itulah alasan mengapa pemandangan yang begitu mengerikan terbentuk ketika pemakaman dao pedang pertama kali lahir, menyebabkan bahkan kaisar kekaisaran seperti orang tua dengan mahkota besi dan delapan master puncak memiliki kesalahpahaman. Bab 2769 Niat pedang terus menyebar tidak hanya menyelimuti istana kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, tetapi juga terus menyebar. Keheningan mematikan yang berat itu seperti gumpalan tinta yang terciprat di langit malam saat menyelimuti menuju delapan puncak pedang besar. Tak lama, bahkan delapan puncak pedang ditelan dalam kegelapan yang mematikan. Seluruh alam pedang tampaknya telah terkubur di sebuah makam raksasa. Pada saat itu, semua pembudidaya pedang dari delapan puncak pedang menghentikan apa yang mereka lakukan dan membeku di tempat. Pada saat yang sama, mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar, seolah-olah mereka dikubur hidup-hidup di dalam kubur oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa bernapas. Ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam makam. Itu adalah ketajaman ekstrim yang sepertinya bisa merobek segalanya dan menghancurkan segalanya. Ketajaman itu tepat di samping mereka dan bisa merobeknya berkeping-keping kapan saja. Sungguh niat pedang yang kuat. Delapan master puncak terkejut. Adegan di depan mereka bahkan lebih mengejutkan daripada resonansi prasasti pedang yang disebabkan oleh tarian pedang Su Zimo sebelumnya. Tapi tak lama, Su Zimo sepertinya tidak mampu menahan niat pedang yang kuat. Tubuhnya sedikit bergoyang dan wajahnya menjadi sangat pucat. Terbangun dari keadaan pencerahannya, dia membuka matanya dan terengah-engah. Tidak jauh dari situ, lelaki tua bermahkota logam itu menatap Su Zimo dalam-dalam. Tidak mungkin roh esensi anak laki-laki itu berada di alam surgawi untuk dapat mempertahankan niat pedang yang begitu menakutkan yang menyelimuti seluruh alam pedang. Lebih jauh lagi, hanya esensi spirit yang cukup kental dan kuat yang bisa mencapai ini. Anak ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Sepertinya dia jauh lebih kuat dari yang dia tunjukkan di permukaan. Pria tua dengan mahkota logam itu berpikir dalam hati. Saat Su Zimo membuka matanya, dia melihat delapan master puncak yang benar-benar kehilangan ketenangan mereka dan seorang lelaki tua berambut putih dengan mahkota logam berdiri di udara. Sangat kuat. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun lelaki tua dengan mahkota logam itu tidak melepaskan niat pedang, dia bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari lelaki tua itu. Ini adalah perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ahli seperti boksun. Seorang ahli ranah kaisar. Su Zimo tidak menyangka bahwa pencerahannya di depan prasasti pedang zenit akan membuat raja kekaisaran khawatir. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Su Zimo berterima kasih kepada delapan master puncak, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada lelaki tua dengan mahkota besi. Pria tua dengan mahkota besi perlahan turun dan berdiri di tanah seperti Su Zimo. Baru saja, perasaan menindas yang tinggi di atas telah memudar banyak. Orang tua dengan mahkota besi melambaikan tangannya dengan ringan dan membentuk penghalang pedang ki di sekitar mereka, menyelimuti Su Zimo, delapan master puncak, dan Kitsune. Tidak hanya penghalang ki pedang ini dapat mengisolasi suara, tetapi juga mencegah indera spiritual dari kaisar berdaulat lainnya di dunia pedang masuk. Su Zimo bukan nama aslimu, kan? Pria tua dengan mahkota besi itu bertanya. Su Zimo memandang Lu Yun dan yang lainnya, yang sedikit mengangguk. Pikiran Su Zimo berpacu, dan dia segera mengerti bahwa lelaki tua dengan mahkota besi itu seharusnya sudah mengetahui identitasnya sebagai penciptaan King Lian. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya. Su Zimo mengangguk, yang rendah hati ini adalah Su Zimo. Musuhku mengejar garis keturunan King Lianku, jadi aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan nama asliku. Maafkan aku, senior. Itu hanya benar. Orang tua dengan mahkota besi berkata, kamu harus berhati-hati sebelum kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Setelah jeda singkat, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, karena kamu telah melarikan diri ke sini, teman muda, kamu dapat dianggap ditakdirkan dengan dunia pedang. Selain itu, ada juga murid dan teman lama Anda di sini. Apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan dunia pedang? Delapan master puncak saling memandang dan mendecahkan lidah mereka. Orang tua dengan mahkota besi secara pribadi mengundang Su Zimou untuk bergabung dengan dunia pedang, dan memanggil seorang abadi sejati sebagai teman muda dengan cara yang sopan. Su Zimou berkedip. Tentu saja dia telah memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka seorang tuan kekaisaran akan mengundangnya secara pribadi. Mata tenang Beiming Sue berkedip-kedip dengan sedikit antisipasi. Su Zimou tetap diam. Setelah insiden dengan akademikian kun, dia secara tidak sadar akan merasa waspada dan menolak bergabung dengan sekte atau kekuatan apapun. Meskipun Patriark Akademi tampak ilmiah dan santai, dia sangat licik dan kejam. Bahkan sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkannya. Bahkan ketika rencananya terungkap, Patriark Akademi masih memiliki senyum di wajahnya dan berbicara tentang kebaikannya, mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikannya sendiri. Namun, pada kenyataannya, Patriark Akademi hanya memiliki satu motif dibalik semua yang dia katakan, dan itu adalah untuk melahapnya. Tidak hanya Patriark Akademi ingin melahapnya, dia ingin membuatnya merasa bersyukur. Apakah Anda memiliki kekhawatiran? Pria tua dengan mahkota besi itu sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyebarkan identitas aslimu, termasuk masalah penciptaan Kinglian. Orang tua dengan mahkota besi memandang kedelapan Master Puncak dan berkata, kalian berdelapan tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini, termasuk penguasa kerajaan dunia pedang lainnya. Delapan Master Puncak merasakan jantung mereka berdetak kencang dan mengangguk. Orang tua dengan ketulusan mahkota besi dapat dilihat dari fakta bahwa dia harus menyembunyikannya bahkan dari Imperial Lord. Su Zemo terdiam beberapa saat. Bahkan jika aku bergabung dengan dunia pedang sekarang, aku mungkin akan pergi suatu hari nanti. Aku ingin tahu. Tidak apa-apa. Pria tua dengan mahkota besi itu tersenyum. Bergabung dengan dunia pedang tidak akan membatasi kebebasanmu. Kemanapun Anda pergi di masa depan atau faksi apa yang Anda buat, semuanya terserah Anda. Baik. Su Zemo tidak lagi ragu dan setuju. Selama beberapa tahun terakhir, dia memiliki kesan yang baik tentang lingkungan dunia pedang, atmosfer kultivasi, dan banyak pembudidaya pedang yang telah dia hubungi. Perasaan yang diberikan lelaki tua dengan mahkota besi dihadapannya benar-benar berbeda dari Patriarch Academy. Patriarch Academy seperti jurang yang tak terduga di mana tidak ada yang bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, lelaki tua dengan mahkota besi di depannya memiliki sosok seperti pedang, pakaian bersih dan tatapan jujur membuatnya merasa lebih nyaman. Bei Ming Sue mengungkapkan senyum ketika dia mendengar persetujuan Su Zemo. Bagaimanapun, mereka adalah tuan dan murid. Namun, dalam hati Kitsune, dia memiliki perasaan yang berbeda terhadap Su Zemo. Rasanya seperti mengandalkan ayahnya. Dia tidak pernah memikirkan hal lain selain tinggal di sisi Su Zemo dan berkultivasi. Itu sudah cukup untuk memuaskannya. Delapan pemimpin puncak juga bersemangat, mereka ingin mencobanya. Su Zemo telah memutuskan untuk bergabung dengan dunia pedang, jadi siapapun yang mengundang Su Zemo untuk bergabung dengan puncak pedang mereka pasti akan melihat peningkatan kekuatan yang besar. Delapan penguasa puncak menatap Su Zemo dengan penuh harap dan mengedipkan mata padanya. Jika bukan karena lelaki tua dengan mahkota besi, mereka pasti sudah bergerak untuk merebutnya. Pria tua dengan mahkota besi mendengus, kenapa kalian saling mengedipkan mata? Apakah anda ingin Su Zemo bergabung dengan sekte anda? Apalagi? Delapan penguasa puncak berkedip. Lu Yun berdeham. Teman muda Su Zemo bukanlah Raja Abadi. Dia tidak bisa bergabung dengan istana Miriat Swats secara langsung. Tentu saja. Pria tua dengan mahkota besi itu mengangguk. Dia tidak akan datang ke delapan puncak pedang kita atau istana Miriat Swats. Kemana lagi dia pergi? Mungkinkah? Suaranya menghilang seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tujuh penguasa puncak lainnya juga memucat. Orang tua dengan mahkota besi melanjutkan, dunia pedang akan mendirikan puncak pedang ke sembilan untuk menghormati Su Zemo. Itu akan berdiri bahu-membahu dengan delapan puncak dan dia akan menjadi tuannya. Mohon maaf beberapa hari ini tidak update. Tubuhku tidak tahan lagi setelah begadang semalaman. Saya demam dan sakit kepala dan kepala saya terasa pening. Saya bahkan tidak bisa menulis ketika saya berbaring di tempat tidur apalagi menulis. Saya merasa lebih baik hari ini jadi saya bangun untuk mengatur pikiran saya. Harusnya aku bisa update secepatnya. Saya tidak berani melihat komentar. Saya mungkin telah dimarahi dengan buruk. Bab 2770 Karma Baik Meskipun delapan master puncak sudah menebak ini, mereka masih terkejut mendengarnya dari lelaki tua dengan mahkota besi. Puncak pedang ke sembilan. Delapan penguasa puncak saling memandang dan tersenyum kecut. Sebelumnya, mereka masih memikirkan bagaimana mereka bisa membuat Su Zemo bergabung dengan sekte mereka. Tapi sekarang, tidak perlu ada orang yang bertarung untuknya dan dia adalah pik master of Nin Swatpik. Jelas betapa sesepuh yang di mahkota itu menghargai Su Zemo. Tidak hanya dia secara pribadi mengundangnya, dia bahkan menyiapkan puncak pedang untuknya. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda mereka sambil tersenyum. Ya Tuhan, dia naik ke surga dalam satu langkah dan sekarang sejajar dengan kita. Memang, penguasa Gritswatpik juga tersenyum. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan dan tidak memanggilnya sebagai teman muda lagi. Nada dua penguasa puncak itu santai dan bercanda, jelas tidak menyembunyikan niat buruk terhadap Su Zemo. Meskipun Su Zemo akan menjadi penguasa puncak pedang ke sembilan dan berdiri bahu-membahu dengan mereka, tidak ada sedikitpun ketidaksenangan atau konflik di wajah delapan penguasa puncak. Bahkan, mereka semua senang untuk Su Zemo. Kitsune, yang selama ini tenang, tanpa sadar mengangat tak percaya saat mendengar keputusan sesepuh yang di mahkote itu. Tuannya telah menjadi penguasa puncak pedang dalam sekejap mata. Di antara murid sejati dari generasi ini, tiga yang paling dihargai oleh dunia pedang adalah dia, Yun Ting, dan Lin Sun Zen. Tapi tidak peduli seberapa besar mereka menghargai mereka bertiga, itu tidak sampai sejauh ini. Su Zemo mungkin tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak berdirinya dunia pedang. Su Zemo juga terkejut. Dia mengira dia akan menjadi murid sejati biasa setelah bergabung dengan dunia pedang. Siapa yang mengira penatua yang di mahkotai akan membuat janji yang begitu berat? Su Zemo menangkupkan tangannya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda, senior. Namun, kultivasi saya tidak cukup tinggi dan saya tidak cukup berpengalaman. Langsung menjadi penguasa puncak pedang agak sedikit. Dia tidak berpura-pura sopan, tetapi berbicara dari lubuk hatinya. Dia baru berada di dunia pedang selama lebih dari tiga tahun. Dia baru saja setuju untuk bergabung dengan dunia pedang, namun dia segera menjadi master puncak dari puncak pedang. Tidak mungkin meyakinkan masa. Orang harus tahu bahwa delapan master puncak pedang besar semuanya adalah Raja Surgawi Puncak. Bahkan jika dia adalah true immortal, tingkat kultivasinya hanya di alam deva. Di antara dewa sejati dari alam pedang, ada banyak pembudidaya pedang yang alamnya lebih tinggi darinya. Misalnya, Lin Sun Zen, yang dikenal sebagai orang nomor satu di antara para murid sejati, lebih berkualitas darinya. Tanpa diduga, sebelum Suzimo selesai berbicara, lelaki tua dengan mahkota besi melambaikan tangannya dan berkata, dimensi pedangku tidak melihat latar belakang atau kualifikasi seseorang. Tingkat kultivasimu sedikit rendah, tetapi niat pedang itu saja sudah cukup untuk membuatmu menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9. Delapan master puncak menganggup juga. Mereka baru saja mengalami niat pedang yang menakutkan itu secara pribadi, dan bahkan sekarang, ketika mereka memikirkannya, mereka masih merasakan ketakutan yang tersisa. Suzimo masih ragu-ragu. Terlepas dari pemakaman pedang yang baru saja dia pahami, ada alasan lain dia bisa menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9, wujud aslinya dari Kinglian. Namun, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini, dan lelaki tua dengan mahkota besi melarangnya menyebar. Para pembudidaya pedang lainnya pasti akan tidak puas jika mereka mendengar bahwa dia adalah penguasa puncak dari puncak pedang ke-9. Masalah tidak bisa dihindari saat itu. Orang tua itu melanjutkan, jangan khawatir, masalah ini telah diputuskan. Tidak ada yang akan dapat menantang posisimu. Selain itu, kami tidak dapat menjaga profil rendah. Kita harus membuatnya menjadi urusan besar dan menyebarkan nama puncak pedang ke-9, sehingga alam sekitarnya tahu siapa master puncaknya. Suzimo ternganga pada pria tua itu. Pria muda itu menjelaskan sambil tersenyum, Tuan bermaksud baik. Dimensi pedang adalah dunia super, dan identitas master puncak adalah jimatmu. Jika ada yang berani menggertak yang lemah dan bergerak melawanmu, faksi dan alam di belakang mereka harus memikirkan konsekuensinya. Kata-kata terakhirnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebenarnya, itulah yang dia katakan. Seorang master puncak bukanlah murid sejati biasa. Jika seorang raja abadi melintasi wilayah utama untuk menyerang Suzimo, itu sama saja dengan melanggar aturan yang mendasarinya. Dimensi pedang akan memiliki banyak alasan untuk membalas. Bahkan raja abadi dari alam super lainnya harus berpikir dua kali jika mereka ingin bergerak melawan Suzimo, apalagi alam bawah dan menengah. Tentu saja, perkelahian antara teman sebaya adalah masalah yang berbeda. Bagi lelaki tua bermahkota besi itu, meskipun alam kultivasi Suzimo hanya berada di alam surgawi, dia seharusnya bisa melindungi dirinya dari dewa sempurna dari alam yang sama dengan tubuh sejati teratai hijaunya bahkan jika dia bukan tandingannya. Mereka. Sekarang dia juga adalah master puncak dari puncak pedang ke-9, Suzimo bisa melakukan apa yang dia inginkan di banyak alam. Siapapun yang berani menyentuhnya harus berpikir dua kali tentang dimensi pedang di belakangnya. Selamat-selamat. Selamat, saudara Su. Master puncak lainnya melangkah maju untuk memberikan ucapan selamat mereka. Dengan keadaan seperti itu, Suzimo tidak bisa menolak lagi. Dia hanya bisa menggigit peluru dan setuju. Suzimo tersenyum kecut. Saya baru di sini dan tidak tahu apa-apa tentang master puncak. Saya harap para senior akan memberi saya beberapa petunjuk di masa depan. Ah. Kepala puncak pedang hegemon berkata, Saudara Su, karena Anda adalah master puncak, Anda dapat memanggil kami saudara. Adapun posisi master puncak, itu bukan masalah besar. Setelah puncak pedang ke-9 didirikan, semuanya akan jatuh ke tempatnya. Lu Yun mengangguk. Mendirikan puncak pedang baru di luar 8 bukanlah masalah sepele. Itu bisa memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tidak perlu terburu-buru, Saudara Su. Anda dapat meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan puncak baru. Segitu panjangnya. Su, Zimo tercengang. Sosok lelaki tua itu berkedip dan dia kembali ke tempat kultivasinya dalam sekejap mata. Dibandingkan dengan istana lain, tempat budidaya orang tua itu sederhana dan tanpa hiasan. Hanya ada gubuk rumput sederhana. Pria tua dengan mahkota besi mendorong pintu dan masuk. Di dalam gubuk rumput, kabut naik, dan aroma teh menyerang lubang hidung. Samar-samar dia bisa melihat dua lelaki tua berambut putih, satu gemuk dan satu kurus, menyeruput teh dengan santai. Ketika mereka melihat lelaki tua dengan mahkota besi itu kembali, lelaki tua yang gemuk dan kurus itu memberinya acungan jempol pada saat yang sama, dan mereka memuji lelaki tua dengan mahkota besi, kepala besi, kamu benar-benar sesuatu. Kamu sebenarnya bersedia mendirikan puncak pedang kesembilan agar anak itu mewarisi warisan pemakaman pedang. Betapa dangkal. Orang tua itu meringkuk bibirnya, agak meremehkan pujian kedua orang tua itu. Apa? Apakah kamu punya ide lain? Tanya lelaki tua gemuk itu. Orang tua dengan mahkota besi tidak menjawab. Dia duduk di antara pria tua gemuk dan kurus, mengambil secangkir teh yang baru diseduh, dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati menikmati rasanya sebelum menghela nafas panjang. Pria tua itu membuka matanya dan berkata perlahan, aku ingin dia tetap berada di alam pedang. Yang terpenting, aku ingin membentuk hubungan yang baik dengannya. Bahkan jika dia pergi di masa depan, tidak perlu menjadi musuh dengan alam pedang. Jika alam pedang dalam masalah di masa depan, mungkin hubungan baik ini akan menjadi kesempatan alam pedang untuk bertahan hidup. Mendengar kalimat terakhir itu, lelaki tua gemuk dan kurus itu sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi emosional muncul di wajah mereka saat mereka menghela nafas panjang.